Terima kasih telah menonton Terhadang panjang hingga terpaksa membongkar aib rumah tangganya kehadapan publik Pasalnya perbuatan Bimo Aryo Tejo suaminya sudah kelewatan Saat Ari tengah menjalankan ibadah umroh di Tanah Suci, Bimo justru berkencan dengan wanita lain Parahnya lagi, Bimo berani membawa wanita selingkuhannya Lalu benarkah Ari mengetahui kronologi peselingkuhan suaminya dari putra selumnya? Ya karena kasihan pada ibu undanya, putra selung Ari yang berusia 14 tahun Mengumpulkan bukti-bukti peselingkuhan ayahnya di satu sisi, netizen memuji tindakan anak selung Ari Di sisi lain, banyak yang miris karena remaja tanggung itu harus melihat isi WhatsApp ayahnya Yang berisi percakapan tidak senonok, rekaman CCTV, juga video Asusila yang direkam Aryo Bimo Bukti-bukti percakapan WhatsApp dan video Asusila diduga didapat putra selung Ari dari handphone ayahnya Yang paling sedih tuh dari sisi anaknya sih yang aku pikirin kayak Yang nemuin bukti peselingkuhannya itu si anaknya yang umur 14 tahun ini Dia laki-laki, SMP Terus harus tahu kalau ternyata ayahnya itu selingkuh Padahal pernikahannya udah 16 tahun kan, anaknya udah pada gede-gede Terus aku juga baca percakapan Mereka sosokin ngomongin anak, kesel gak sih? Aku lebih kesel karena ngeliat dari sisi anaknya Kasihan nanti si anaknya tuh gimana? Seorang istri yang lagi umroh Pulang umroh mendapati suaminya berselingkuh Di rumahnya dan di kamar tidurnya sendiri Dan didapati perselingkuhan ini informasinya dari anaknya Ini sangat menyedihkan Pasti perempuan itu terpukul Buat anaknya juga tabar dan tabah Mungkin ini udah jadi bagian dari perjalanan hidup Suami dari ibu Siti Seprianti ya Ibu ini lagi umroh ke Tanah Suci Dan suaminya selingkuh Dimana selingkuhannya yang dari luar kota itu dibawa Disuruh naik kereta api ke rumahnya Dan dia selingkuhnya di kamar tidur Dimana pasangan ini biasa tidur Wow Aku sih laki-lakinya ini suaminya ini agak-agak apa ya Kayak ada kelainan ya Apa ada kelainan? Apa oper? Dan cet-cetannya anaknya yang mengetahui Tapi mungkin suaminya gak punya modal Kalau mau pergi ke hotel gak punya modal Jadi ditunggu lah istrinya dulu pergi dari rumahnya untuk kemana gitu Nah pas pergi umroh lumayan tuh 2 minggu Dipanggil lah tuh cananya dateng Sederah selebriti pun ikut geram Membayangkan perbuatan Bimo Aryud Yang melukai perasaan Ari dan anak-anaknya Selingkuh itu kan habit Atau pasti ada sesuatu hal yang bikin jadinya selingkuh Nah tidak bisa membenarkan kalau selingkuh-selingkuh itu udah salah pastinya Gue sendiri nabizubila menjalik lagi umroh Tiba-tiba pas pulang dikasih tau sama Allah Bahwa pasangan kamu tuh tidak baik atau tidak pas untuk menjadi seorang imam atau seorang istri ya Kalau itu ada senengnya ada pastinya patah hati banget sih Selingkuh sih menurut aku apapun itu maksudnya masih dalam pacaran ataupun sudah menikah tetap salah sih Kalau emang mau sama orang lain selain pasangan kamu selesain dulu hubungannya baru kamu menjalin hubungan sama orang lain Terut sedih denger beritanya Kalau aku sih Kalau aku diselingkuhin udah gak mau Soalnya Menurut aku kalau udah selingkuh itu kayak udah berhianat ya Ya aku harap sih semoga suaminya ini cepat bertobat sebelum kiamat Dan cepat lu minta maaf kepada istrimu dan anakmu Dan cepat kamu keluar dari rumah itu Itu aja sih biar kamu gak malu banget ya kan Dari investigasi yang dilakukan anak sulung Ari diketahui Bimo Ario sudah berselingkuh sejak Agustus 2024 Bisa jadi Bimo Ario membatalkan umroh bareng Ari? Antara dia memang ingin bebas berkencan Setelah dihianati suami di depan anaknya sendiri Apakah Ari Rianti akan memaafkan Bimo Ario? Benarkah selebgram bernama asli Siti Sapti Ariyanti itu akan menggugat cerai suaminya? Tidak boleh lama-lama Mbak Saya yakin Mbaknya kuat Karena mungkin ini jawaban dari doa-doa yang lagi di umroh Diketahui bahwa suaminya memang tidak baik dan tidak benar Selama ini sudah terlalu banyak berlaku curang Sehingga puncaknya karena doanya di umroh Apapun yang ditutupi Sebaik apapun, sesempurna apapun Pasti akan terbuka juga Emang sudah pacaran lama sih Kalau aku lihat ini ya Ini sudah pacaran jarak jauh Sudah pacaran lama Tapi dia mengambil kesempatan Begitu istrinya pergi umroh Langsung dia masukin itu perempuan Ini berurut aku sih ibunya keren banget Ibu ini bisa sekuat ini ya Kalau gue udah gue terjang-terjang Itu udah gue ngamuk gitu Yang namanya Hilaf itu menurut aku gak ada Karena perseringkuan itu butuh effort Kayak lu butuh ngeluarin waktu Butuh ngeluarin biaya juga Takut ketahuan juga sama pasangan aslinya Dek-dekan dan lain-lain Jadi yang namanya Hilaf itu gak ada Kalau udah sekali ketahuan seringku Udah sih mendingan udahin aja Mbaknya harus tabah Kuat dan saya yakin Kemudian di belakangnya pasti akan dapat hal yang lebih baik Akan diakad rajadnya oleh Allah Dan mungkin akan dipertemukan dengan laki-laki yang sempurna Katanya sih pernikahan itu kan Gak selamanya saling mencintai Kalau cintanya udah pudar mungkin kan sisa komitmen ya Nah itu tuh di pernikahan yang susah ya Menjaga komitmen sampai lama gitu kan Gak gampang gitu ya Buat yang mau selingkuh atau sedang selingkuh Jangan deh Ingat karma itu ada Menjaga kesetiaan saat pasangan jauh dari pelukan Mungkin menjadi ujian yang sulit dihadapi oleh sebagian orang Tapi bagi Retno Paradina Istri Zul Zivilia Kesetiaan pada pasangan adalah harga mati Zul yang difonis 18 tahun penjara akibat kasus narkoba Bahkan mempersilahkan Retno untuk menggugat cerai dan menikah lagi Karena tak mau melihat ibu dari anak-anaknya itu Menanggung derita yang lebih lama Lantaran menunggunya bebas dari penjara Namun Retno tak terpikirkan untuk mencari pengganti Zul Karena ia memilih setia Selama 6 tahun Retno seolah tak pernah letih menjenguk Zul di Hotel Prodeo Kalau aku sebulan sekali atau enggak dua bulan sekali tergantung kerjaan sih mbak Ya sering, ya tiga bulan yang lalu saya kesini Ya, tiga bulan yang lalu mertua kesini mama Habis itu kita besokkan Zul berapa kali? Tiga kali Ya, berarti ini yang keempat kalinya Kalau saya sih jangan dibanding-bandingkan kan Karena setiap orang itu punya kapasitas kesabarannya itu berbeda gitu Dan kita juga enggak tahu Apa yang mereka-mereka Saya ataupun Mbak Ibel itu yang sudah dilalui gitu Jadi saya berharap orang-orang bisa menghargai keputusan seseorang Untuk mau melanjutkan hidupnya yang lebih bahagia Ataupun ingin menunggu suaminya gitu sampai bebas Saya anggap sebagai menanti yang sangat berbiasa Tegar menghadapi cobaan Terus terang Kalau saja Perempuan-perempuan yang lemah Boleh jadi Tidak akan seperti sekarang Karena terserang banyak Di luar sana Baru beberapa bulan saja Bercerai Apa? Ditinggal oleh suami Karena tersandung masalah kasus Ternyata Dia langsung Move out Begitu Ya itu memang persepsi pendapatnya masing-masing ya Karena memang Julama Dina ini kan memang sudah lama juga ya Kesetiaan Dina juga kan Termasuk lagu yang sekarang dirilis dan launching hari ini Lagu yang memang setia walau tadi sambung-ibu ini Memang Kebetulan memang lagu lama sekali gitu loh Alhamdulillah hari ini rilis Dan Ya buat saya ini Kesetiaan itu memang mahal ya gitu loh Sebagai suami Zul bersyukur memiliki istri setia Seperti Retno Zul merasa bersalah Karena telah menyianyiakan Kepercayaan sang istri Hingga nasibnya harus berakhir Di balik jeruji besi Andai waktu bisa diulang Zul ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya Dengan uang halal yang didapatnya Dari dunia musik Pertimbangan ekonomi juga ya Mudah-mudahan ini bisa membantu Ekonomi keluarga saya juga Kalau bula bunya bumi yang insya Allah ada royalti Kan lumayan bisa buat tambah-tambah keluarga Selama ini kan saya di dalam Cuma diberi kesempatan oleh beliau ini Untuk bisa ngamen Dan dari ngamen itu Menghibur keluarga kunjungan itu Bisa dapat Tapi ya itu cuma bisa buat saya sendiri Minimal saya gak merepotkan keluarga di luar sana Kak Zul itu orangnya family man banget kan Jadi kayak Dia tuh Bener-bener menyesal Apalagi anaknya kan Ditinggal waktu masih kecil gitu Jadi Ya penyesalan itu sering ada Sudah terkenal dan mapan Tapi Zul tidak puas Mengejar kesenangan dunia Hingga ia tergiur menjadi crazy rich Dengan menjadi pengedar narkoba Fakta di persidangan membuktikan Zul menjadi anak buah gembong narkoba Kelas kakap Akan tetapi Itu adalah kisah kelem yang sudah Zul tutup rapat-rapat Sekarang ia hanya ingin melakukan Apa yang diri doi istri Orang tua Dan Tuhan yang maha memberi Sebenarnya waktu awal-awal Saya memang disini Orang udah pada tau ya Kalau saya memang musisi Tapi awal-awal memang saya Merasa sudah Apa Ada semacam putus asal Gak mau lagi main musik Sampai-sampai saya minta kepada Parangga Saya mengundurkan diri Pas saya ingin jadi Tamping ini aja Tamping dapur Bantu-bantu ya Bikin makanan Atau Masuk ke santri Kemudian disini ada Pembinaan religius Tapi Parangga Gak mengizinkan Beliau bilang Kami membutuhkan kamu Untuk seni musik ini Jadi kamu gak bisa kemana-mana Alhamdulillah Kak Zul Melihat Kak Zul Yang begitu semangat Saya Dan Mertua tentu Sangat Senang sekali ya Karena Sebenarnya Kak Zul Sebelum-sebelumnya Sempat kayak Udah aku ngomong main band gitu kan Cuma Karena Dorongan orang tua Dorongan teman-teman juga Saya pun seperti itu Jadi Kak Zul Bisa kembali bersemangat lagi Kalau masalah ekonomi Memang terus terang Walaupun kami Selaku orang tua Zul Hidup pas-pasan Tapi kalau ada Kelebihan sedikit Kami selalu transferkan Untuk biaya anak-anaknya Kebetulan Saya Pensunan guru Jadi Jadi masih ada sedikit Ada usaha-usaha Warung-warung Jadi kalau ada Kelebihan sedikit Saya transferkan mereka Jika tak mendapatkan Keringanan hukuman Atau remisi Zul baru akan bebas Pada tahun 2037 mendatang Jika saat ini usia Zul 43 tahun Maka tahun 2037 nanti Usia pelantun lagu Aishiteru itu Sudah 55 tahun Tama usia produktifnya Sia-sia di penjara Zul pun berkarya Di balik tembok derita Zul bersyukur Kalau pas Gunung Sindur Mengizinkannya berkarya Di dalam penjara Bersama musisi obot Sahabatnya Zul ingin sharing Derita hidupnya Di penjara Melalui sebuah lagu Lalu benarkah Lagu itu diciptakan Oleh Retno Istrinya Beberapa hari ini Saya sebenarnya Tidur Deg-degan Karena ternyata Berkat Beliau-beliau ini Alhamdulillah Saya bisa launching Di sini Karena memang Kami Saya Saya sebagai warga binaan Itu didalamkan Memang sangat terbatas sekali Pihak LAPAS Sebenarnya yang Betul-betul Memberikan dukungan Dan memberikan jalan Kepada saya di sini Sekarang ini tahun ke-6 Kalau tidak salah Jadi kalau saya sendiri Yang menghargai prosesnya adalah Kita dari susah Kita jadi Terus kita jatuh lagi Dan Alhamdulillah Jul dalam masa tahanan Karena potensinya Jul itu Luar biasa sekali Dan Alhamdulillah Didukung oleh Pak Kalapas Didukung oleh Pak Kalapas Alhamdulillah Terima kasih Luar biasa Baik Jadi memang Saya lihat Bang Jul ini Selain punya potensi Pidananya juga lama Artinya apa? Artinya bahwa Dengan menjalani pidana yang lama Tanpa ada kreativitas Tanpa ada pengembangan potensi diri Dikuatirkan Bang Jul ini stres Depresi Iya kan? Nah dari situlah Saya berpikir kenapa potensi yang dimiliki oleh Bang Jul ini Tidak kita kembangkan Tidak kita kembangkan Pak Kalapas Kamu Kukang M arguably Pemirsa meski sudah resmi berpisah dan menjalani hidup masing-masing, tak lantas membuat keduanya bermusuhan dan menjaga jarak. Sebaliknya, Ruben Onsu dan Sarwenda justru tetap menjalani hubungan baik dan tetap kompak untuk mengasuh dan membesarkan ketiga anaknya. Wenda dan Ruben seolah sepakat kepentingan anak-anak harus menjadi prioritas utama bagi mereka. Kan namanya masih komunikasi, jadi kalau misalnya ayah lagi bisa ketemu, ya ketemu. Kalau misalnya aku lagi bisa ajak anak-anak jalan-jalan, ya aku gitu. Gak ada yang kayak, gak boleh ya atau apa, gak ada. Semuanya komunikasi. Untuk ketemu anak-anak, saya bersyukur sekali ya, itu tidak menjadi konflik diantara saya dengan Sarwenda ya. Perempuan harus mandiri, perempuan harus bisa, ya gimana caranya bagi waktu lah gitu. Ruben pun begitu senang bisa mendampingi dan melihat Onyu bertanding. Ya, menjaganya kita semuanya baik-baik, komunikasi baik, anak-anak mau ketemu juga baik. Semuanya baik, jadi gak ada apa-apa. Natalia dan Tania menjalani photoshoot tanpa Ruben. Kali ini, Wenda dan anak-anak mengambil tema. Tania putri bungsu Wenda dan elegan. Wenda terlihat begitu cantik dan elegan dengan menggunakan gaun berwarna emas, sementara Onyu menggunakan jas berwarna senada dengan Wenda. Ya, usai photoshoot, Wenda mengajak anak-anak. Pemirsa aksi Agus Salim, korban penyiraman air keras oleh Aji, mantan karyawannya kembali membuat heboh media sosial. Didampingi Almi Nurmala istrinya, Agus Salim terhenti merengek dan menghibah di media sosial agar Tehnovi datang menjenguk. Tehnovi, waktu seorang sakit, lihatlah keadaan, setanjut keadaan, Agus Salim menyinggung soal itikat baik Tehnovi agar setidaknya bersedia kembali datang menemuinya. Selain hal itu, pihak Agus Salim juga menyinggung soal kesulitan biaya untuk melanjutkan pengobatan kedua matanya sebab Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan sudah tidak meng-cover semua biaya pengobatannya. Kami sudah bertemu dengan BPJS, kamu katanya tidak ter-cover dalam pembiayaan karena korban kejahatan. Padahal negara telah menyiapkan biaya buat pengamanan untuk menangani kejahatan itu yang besar, tapi kok korbannya malah tidak mendapatkan pelayanan atau kesehatan gratis. Nah, untuk masyarakat ketahui bahwa Agus membayar. Ini adalah perjuangan, kita mulai. Sehingga Agus Salim harus menanggung biaya sendiri jika hendak melanjutkan pengobatan kedua matanya. Iya, jadi tadi kita sudah ke kambar umas dengan BPJS daripada Cikto. Dia menerangkan ada perpres kaum 59 tahun 2004. Jadi di pasal 14.1 bahwa ditatakan korban kecelakaan atau korban pengeniaan yang menanggungkan criminalisasi atau bagaimana, seperti Agus ini tidak dijamin oleh negara. Agus Salim terduduk lesu di kursi roda. Ia terdiam mendengar penjelasan soal biaya pengobatan matanya sudah tidak lagi dijamin oleh negara. Sehingga ia mulai mengharapkan uang donasi yang masih disimpan oleh Novi. Sedangkan Novi yang ditemui bersama Gary, kuasa hukumnya, menanggapi permasalahan itu dengan penuh kehati-hatian. Klarifikasi sudah dijelaskan bahwa kita mendapatkan laporan, ikutin prosesnya, tapi saya selalu ucapkan bahwa Mas Agus semoga bisa terkentuk hatinya untuk melakukan pengobatan. Itu saja. Ini kondisi di rumah sakit, saling dorong-dorongan. Tapi yang boleh buat daripada ngomong rumah sakit internasional dengan biaya-biaya yang eding-eding Agus, dan kita menjalani. Jadi kita jalani ya, walaupun antri segala macam jalani ya. Antri, ya kan, jalani. Dan kita di sini minta ketegasan dari Novi. Karena uang Agus ditangkan Novi yang sudah ditransport. Sudah ada, korban kejahatannya. Artinya bahwa tegas-tegas saja yang ketemu dengan kita duduk. Mau uang itu tidak bisa lagi digunakan apa Agus atau bagaimana? Kalau sudah dikasih tahu, kita yang akan memayarkan uang itu. Sudah ngomong terang-terangan saja deh, jangan bilang baik-baik. Yang jelas di sini saya mau sampaikan, yang saya lakukan adalah menjaga amanah dari para donatur. Yang kedua di sini yang saya lakukan untuk kebaikan Mas Agus ya. Itu uang nggak bisa menemanah-manahin. Ini semua uang untuk berobat Mas Agus. Mbak baik memang, tapi janganlah jatuhkan harga diri Agus. Kalaupun memang Mbak pengen uang itu misalnya ke Yayasan, Gus bilang dari awal, nggak apa-apa. Dari awal bilang, Gus uang ini biar Teteh Nopi bawa ke Yayasan, ya biar Teteh kontrol. Saya tidak pakai uangnya. Saya di sini mengamankan amanah dari para donatur itu saja. Karena petang jawaban saya bukan cuma dunia, tapi akhirat juga. Itu kekecewaan Agus. Ya kalaupun mau memang ngebantu, bantulah dengan ikhlas. Jangan sampai bawa-bawa keluarga gitu. Ya kalau misalnya ada yang kurang dari kita, namanya kita orang awam. Kompromiin, gimana caranya ini Mas Agus, kok bisa seperti ini. Mediasi bareng-bareng kita gitu. Jangan sampai ke media sosial, karena kita bukan orang media sosial. Itu kekecewaan Agus. Pada kesempatan ini, Nopi mengaku sudah mengetahui adanya pelaporan yang dibuat oleh Agus Salim terhadap dirinya atas dugaan pencemaran nama baik. Dan Nopi menanggapinya dengan tenang serta siap menghadapi segala bentuk proses hukum jika ia sudah menerima surat panggilan yang resmi dari kepolisian. Prosesnya berjalan ya, kita belum ada terima panggilan ya Mas. Mungkin nanti kalau pada saat kita dipanggil ya pasti kita akan datang. Karena kita sebagai warga negara Indonesia tak akan peraturan dan undang-undang yang berlaku itu aja. Selama ini sih belum ada panggilan dari pihak kepolisian juga ke TNOP. Pasti ditunggu lah, ditunggu. Apapun itu proses hukum yang memang berjalan akan ditunggu. Nopi mengukapkan rasa terkejutnya ketika disinggung soal hebohnya perseteruan Farhad Abbas kuasa hukum Agus Salim dengan Denny Sumargo. Bahkan video Denny Sumargo melabrak Farhad Abbas di kediamannya untuk mengklarifikasi ujaran Farhad yang menantangnya di media sosial. Jamin Rakyat. Jadi kalau kita bilang, PKI panggilan panggilan kaum lemah. Saya nggak kepikiran panggilan aja buka, itu nggak betul. Saya udah jelasin untuk kalian. Kalau begitu saya pulang. Cukup. Salam-salam dong, ya adil-adil. Nggak perlu, saya pikir gini loh. Siapa yang berani sama Denny Sumargo? Banyak yang berani, termasuk lu kan. Jadi hari ini gue klarifikasi sama lu, gue datang langsung, gue fair ke orangnya. Gue bukan orang yang suka main kekerasan, bro. Tapi kalau gue ditantang, si Rina Pace. Wah itu aku juga kaget sih ya, karena di luar dari kuasa kita, itu kan urusan Bang Denny Sumargo dan FI ya. Jadi itu nggak ada sangkut potes sama aku sih. Karena Bang Denny Sumargo bener-bener netral sih. Sementara itu, pembawa acara sekaligus aktor Hamish Daud ditemani Sandi Arifin kuasa hukumnya mendatangi di Treskrim Mumpolda Metro Jaya kemarin siang. Ketika dimintai keterangan, Hamish Daud bungkam dan berjalan cepat menuju mobilnya. Sedangkan Sandi Arifin yang semula hanya diam, akhirnya mengungkapkan jika kedatangannya kali ini untuk berkonsultasi soal niatnya membuat laporan. Sandi Arifin tak merinci siapa pihak yang akan dilaporkan. Namun ketika didesak, akhirnya Sandi mengatakan jika laporan yang akan didaftarkan kliennya berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik. Sisi kita pencemaran nama baik, ada kerugian lain. Belum bulan, masih konsultasi. Mau melaporkan, mau melaporkan. Belum, masih lidik. Masih kita wajarin. Semoga ini apa bang? Duaan pasus yang dapat dilaporkan. Bang, satu menit aja bang. Terima kasih telah menonton! Pemirsa dua kali batal menikah tak lantas membuat Ayu Ting Ting kapok dan trauma untuk menikah lagi. Di tahun 2021, Ayu Ting Ting batal menikah dengan Adit Jayusman, sementara di tahun 2024, ia kembali batal nikah dengan Leto Muhammad Fardana. Terlepas dari kegagalan demi kegagalan yang dialaminya itu, pelantun tembang gayboy Mujahir itu ingin segera melepas status single parentnya apalagi putri sematawayangnya Belki Sumairah Razak juga sudah kerap meminta adik. Dalam acara bincang bersama Andri Tawlani di kanal Youtube Tawlani TV, Ayu mengungkapkan keinginannya untuk menikah lagi dan memiliki anak. Kalo aku tuh pengen banget punya anak lagi sebenernya. Masih oke lah, umur berapa sekarang? 32. Masih bisa, masih oke. Masih tidak lama. Oh iya Naji nyantai kok. Nyantai boleh. Apain karir baru mulai meranjak deh. Rejeki orang emang kita gak tau. Ada orang yang karirnya tiba-tiba di usia seminya baru naik. Rejeki orang gak ada yang tau kok. Jadi gak usah ngoyo aku harus gimana, nanti ada waktunya. Yang penting berbaik, ucap atau yang penting berbuat baik aja. Bener, bener, bener. Sepuluh tahun hidup sendiri tanpa pendamping hidup, Ayu tetap menikmati kesendiriannya. Gagal menikah dengan Muhammad Fardana tidak lantas membuat Ayu patah arat. Ia tetap enjoy menikmati hidup dan terus berkarya dan berbuat baik kepada siapapun. Jadi Ayu sekarang masih bener-bener pengen sendiri dulu, gak mau nyari pasangan dulu ya? Iya sih Pak Aji maksudnya. Udah 10 tahun ya Uwe? Iya, 10. Mau 11 tahun. Mau 11 tahun. Kayaknya happy-happy aja dia santai, gak harus jadi buru-buru lagi pengen punya pendamping gitu. Iya, enjoy. Apa udah nikmatik banget? Kemarin gak jadi pun aku yaudah biasa aja karena memang belum jodoh. Iya dong. Itu sesantai itu gitu. Iya iyalah. Tapi udah pengen punya pendamping lagi? Oh udah pasti lah Pak. Udah pasti. Kalau yang bikin kuat ya apa ya Yen? Anak iya. Keluarga udah pasti. Sama pengalaman aja. Pengalaman hidup sih yang bikin kuat. Kan semakin kita banyak pengalaman, semakin banyak pelajaran. Benar. Pasca gagal menikah dengan Muhammad Fardana, Ayu sepertinya tak mau terburu-buru menikah. Ungkapan hati Ayu itu seperti yang tergambar dalam syair sebuah lagu berjudul, Jangan ya dek jangan. Dan nyanyikan Ayu diiringi permainan gitar oleh Andre Taulani. Untuk pasangan hidup Ayu sepertinya tak ingin dipaksa-paksa. Baginya jodoh tak akan kemana. Jangan. 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 Aku takut mengejar cinta. Biarkan cinta datang sendirinya. Jangan dirinya. Jangan kau paksa-paksa. Jangan. 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 Menewis gue aku nyaman Hidupku hati tangan Yakin jodoh pasti kan datang Asik ya Sementara itu setelah putus dan batal menikah dengan Leto Fardana Ayu Tingting pun kembali menjalin komunikasi dan kembali dekat dengan Boy William Kedekatan keduanya banyak membuat warganet bertanya-tanya Apakah hubungan mereka nyata atau sebatas gimmick untuk kebutuhan konten Kamu ada rasa malu waktu itu Iya bukan malu, aku malu untuk bertemu dengan kamu Maksudnya mau main lagi kayak gini Santai aja lah Santai aja lah, enggak lah aku malu lah Kalau aku nanti main lagi terus ngonten bareng sama kamu lagi aku malu lah Kamu takut nanti diomongin sama orang Ya elah ini orang gila yang gak jadi aja balik lagi ke sini Aku ingat kamu ngomong gitu Diliputi rasa malu dan bersalah Kabarnya Ayu sempat minta maaf ke Boy William dan keluarga Karena tak memberitahu rencana penikahannya dengan Muhammad Fardana Namun wajah keduanya tapak berseri-seri Dan tak bisa menyembunyikan perasaan hatinya yang tengah berbunga-bunga Seperti bertemu kekasih lamanya Benarkah demikian? Semua jodoh, rejeki, semua Allah yang ngatur Tuhan yang ngatur bener dong Betul Allah yang ngatur, jadi kita gak pernah tahu Ibaratnya biar kita sehari lagi kita mau menikah pun Kalau misalnya memang belum jodoh Itu tidak akan bisa terjadi Bener, bener Yang penting kamu happy Jangan sakit tanpa luka Senang aja ngobrol bareng sama dia Tukur pikiran, sharing Dan orang-orang semuanya suka Kan gak ada salahnya bikin orang seneng kan Kita dapat pahala Well, ya kita lihat aja lah Pokoknya Boy mah yang penting doa yang terbaik aja Kalau apapun yang terbaik itu oke Ini salah satunya yang selalu ngeledek, boleh dong Tuh, ngeledekin Boy William mulu Always, always Ya gitu, tapi ya pokoknya doa yang terbaik aja Apapun yang terbaik di dunia ini pasti kita aminin aja Dan why not gitu kalau yang terbaiknya Sementara kehidupan asmara Ayu Ting Ting Masih belum pasti Ayu pilih fokus mengembangkan bisnis kuliner Warung Betawi bersama ayahnya Abdul Rozak Ayu pun memperlihatkan warung makan Betawi Ayah Ojak, cabang keduanya Yang terletak di Jati Waringin, Bekasi Kepada tim GoSpot Ayu menjelaskan ornamen-ornamen yang khas Dengan budaya Betawi di warung makan ayahnya Iya, hari ini grand opening warung ayah Jadi sebelum kerja aku seperti mata cik Ini dulu dibuat warung ayah disini cabang kedua Bismillah semoga sama kayak di Depok Amin Sebenernya sih konsepnya biasa ya yang tadi saya bilang gitu ya Udah ngeplong terbuka gini aja gitu Ini masih lebih lega sebenernya Lebih banyak bisa masuk orang gitu ya Terus kalau kayak disini lesehan konsepnya Ini ada karokenya juga Tapi kalau misalnya nyanyi boleh Dan kayak disini biasanya buat orang kantoran katanya tadi ya Ini iya ada AC-nya ya Lebih dingin dan lebih adeng gitu Disini buat orang meeting atau apa bisa Ada ondel-ondel ntar juga kita belum dateng di ondel-ondel yang gede Ada pokoknya khusus orang Betawi Memang Betawi ya pasti rame Ntar aku mau taruh apa nih lenong kayak apa Kayak saya taruh aja ntar Iya nih aku gak tau nih kalau ini Ini ayah nih kayaknya Ini ayah nutupin pake sangkar burung apa-apa Dia gue gak tau dia gak paham Tapi adem sih Ini belum-belum tau nih konsepnya apa nih gue gak paham Ntar kali mau dirapihin lagi Berbagai macam menu tersedia di warung makan ayah ojak ini Tanpa malu-malu ayah ojak turun tangan memantau langsung dan melayani konsumen yang datang Kalau warung ayah memang ayah yang mantau Ini dapur ayah Ini singgah sananya ayah Dapurnya aja ngeplongin aja kan Gak ribut ya Ya gak boleh kotor memang Dapur toilet semuanya harus bersih Ini fans beratnya ayu Mama ayah mau buka debang hasilnya udah lebih deket ya Kalau mama favoritnya disini pecak ya Pecak berame Kebetulan baru di tempat ayah aja nyobanya Karena ayah yang bikin Makanya kita mau dateng Iya makasih Ya senangnya gitu sih Emang hobi ya Susah Kalau persiapan sih cuma dua minggu nih ya Ayah mau gini aja deh Sederhana tapi yang bisa nikmat aja gitu Menu barunya jengkol berontak Nah ayah sebut jengkol berontak Karena itu kan jengkolnya memang campur-campur Jadi menurut-menur yang namanya bikin sendiri Nggak nama-nama yang udah ngetrend Yaudah kita bikin nama yang asing aja gitu Dia ntar kadang ada aja idutnya Kayak kemarin dia bikin jengkol berontak nih baru juga kan Termasuk yang baru gitu Sebelum dibikin di warung Dicobain dulu sama kita orang-orang rumah Enak nggak? Kalau enak ayah bikin nih di warung Terus ada ciri khas dari warung ayah ojak itu ada pisang gorengnya Pisang gorengnya tuh enak banget Wah pokoknya nggak ada yang lain deh pisang goreng ayah Dan harganya juga masih sangat terjangkau kok Ayah itu ciri khasnya nih mohon maaf ya Kalau di warung ayah teman-teman Ayah itu nggak nerima kuris Ayah itu nggak nerima debit Ayah nerimanya cash Cash only mohon maaf namanya yang jualan orang tua Jadi dia udah maunya terima duit di depan mata Dia nggak mau ribet Sebagai anak Ayu mengaku bangga atas konsistensi ayahnya Yang tetap terjaga dalam berbisnis kuliner Betawi ini Terbukti ayah ojak bisa membuka cabang warung makannya untuk yang kedua Ya kalau orang jualan pasti kan pengen punya cabang yang banyak ya Tapi kalau saya gini Yang penting rame aja dulu gitu Mau satu cabang ataupun dua cabang yang penting setiap harinya rame gitu Karena kan ini masakan rumahan kan Masakan Betawi yang pasti setiap hari orang makan Ayah mah alhamdulillah konsisten gitu ya Karena kan ayah juga kan udah nggak kerja kan udah pensiun gitu Jadi dia fokus dimasak gitu sekarang Jadi ya kita seneng sih sebagai anak-anaknya dia punya kesibukan dibantuin ibu juga gitu Seneng banget ya Tapi ayu mah awalnya emang nggak boleh Ayah ngapain sih capek-capek Tapi karena ayahnya udah terbiasa kerja Jadinya nggak enak kan kalau di rumah aja Ya si pak juga gitu Ya pada seneng aja anak-anak Ya ini seada-adanya dia deh ya Tapi ya rame gitu malah Malah rame gitu dibandingkan kita dulu anak-anaknya konsep A, B, C, D gitu Kayak ribet gitu, riwo Ya begitu gitu Diriran dia masih ada ayah yang Ya udah biasa aja apa adanya aja kita warung Yang penting bersih tempatnya kita juga bikinnya bersih Dapur kita kelihatan orang, orang bisa ngeliat Ya udah gitu Makanya disini Alhamdulillah kita tambah menu Yang masyarakat seneng dan juga menikmati gitu ya Dan harganya pun kita nggak yang mahal terjangkau lah Terima kasih buat semuanya yang udah datang Ini lancar, rame, biar berbah Biar banyak yang seneng memasakkan ayah Eh seneng, seneng lah Siapa sih yang nggak seneng orang tua punya usaha Apalagi usahanya jalan dan dianya juga semangat Konsisten, kita sebagai anak ya TikTok m 가지고 Atau basis Entengah joka Atau T relationship As Atau B